Halo semuanya, kembali lagi bersamaku di video kali ini kita akan kembali bahas event baru yang sudah hadir di FGUNA, eventnya yaitu Nanmei Yomi Hari Agedoc Chronicles yaitu seperti apakah eventnya? langsung saja kita menuju ke pembahasannya durasi untuk event ini akan berlangsung selama 3 minggu dan untuk syaratnya sendiri kalian harus sudah menyelesaikan loss fail 3 untuk mengikuti event ini, selanjutnya kita menuju ke how to progress the event, selesaikan free quest untuk memberikan drop berupa drop event item yang dimana ada 3 disini yang pertama ada rollyball yang kedua ada rock toy yang ketiga ada zombie meal disini kalian bisa mengumpulkan 3 item tersebut untuk ditukarkan di event shop, selain dari ketiga drop event item tadi disini ada 1 item lagi yaitu bernama dog warrior point, jika kalian mengumpulkan dog warrior point disini kalian bisa menukarkan atau mendapatkan berbagai macam hadiah di event ini ada mekanisme baru yang dimana bakalan ada 8 dog atau 8 anjing yang bisa kalian manfaatkan untuk melakukan ekspedisi dengan mengirimkan anjing-anjing kalian maka kalian bisa mendapatkan berbagai macam drop nantinya yang pertama ada dog warrior point yang kedua ada beberapa material tertentu jadi jangan lupa untuk mengirimkan anjing-anjing kalian untuk melakukan ekspedisi selanjutnya untuk main quest yang ada di event ini akan dibuka setiap harinya namun untuk membuka main quest ini ada satu syarat lagi yaitu kalian harus mengumpulkan dog warrior point sebanyak mungkin dengan mengumpulkan sebanyak mungkin dog warrior point ini maka main quest yang bisa kalian buka itu akan banyak dan bisa kalian selesaikan semuanya dalam waktu yang sangat sangat cepat dan ini dia untuk waktu pembukaan dari main quest yang ada di event ini ya dari tabel ini kalian bisa melihatnya ya sebanyak apa dog warrior point yang harus kalian kumpulkan untuk membuka main quest yang ada di story ini semuanya selanjutnya kita akan bahas singkat lagi mengenai egg dog warrior ekspedisi ini untuk mekanisme dog warrior ini kalian tinggal kirimkan beberapa anjing yang tersedia disana untuk melakukan ekspedisi dan kalian harus menunggu sebanyak atau waktu yang dibutuhkan untuk ekspedisi setelah waktunya selesai maka kalian bisa ngeklaim untuk drop yang sudah didapatkan nah dalam mengirim anjing ini kalian lihat kondisi bagus atau kondisi biasa aja itu juga berpengaruh karena itu berpengaruh terhadap hasil dan juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ekspedisi jadi kalian lihat kondisi dog atau anjing kalian dan kalian kirimkan sesuai dengan tempat yang direkomendasikan dan ini dia berbagai macam material yang bisa kalian dapatkan dan untuk mengambilnya kalian bisa pencet tombol di kiri bawah ya disitu ada gambar anjing kalian tinggal pet si anjing tersebut untuk mengeklaim hadiah dari ekspedisi yang sudah dilakukan untuk mempermudah kalian disini ada tombol alert ya tombol ini tuh gunanya untuk memberi tau kalian kalau ekspedisi dari anjing kalian itu sudah selesai jadi misalnya kalau kalian gak main FGO lalu kalian sudah pencet tombol ini kalian bakalan dapat notifikasi di hp kalian kalau anjing kalian sudah selesai melakukan ekspedisi berikutnya disini kita akan menuju ke hindan strategi untuk hindan strategi yang pertama disini kalian bisa menggunakan beberapa servan yang terkait dengan event ini untuk komposisi servan siapa saja yang mendapatkan bonus di event ini kalian bisa lihat di tabel tersebut karena dengan menggunakan servan-servan ini kalian bisa mendapatkan beberapa bonus yang pertama ada attack strength bonus dan juga pound point gain bonus itu sesuai dengan jumlah yang ada atau tersedia di tabel ya untuk bonus-bonusnya hindan strategi yang kedua tentu saja kalian bisa menggunakan beberapa CE yang terkait dengan event ini disini ada dua macam CE ya CE yang pertama itu yang bagian atas itu digunakan untuk menambahkan drop untuk dog warrior point yang kedua itu yang bagian bawah disini ada 3 CE yang dimana masing-masing akan memberikan drop event item untuk tambahan di event ini jadi untuk 3 CE ini hanya bisa kalian dapatkan melalui gacha kecuali yang bintang 3 kalian bisa dapat gratis 1 di event ini pada event ini juga kalian bisa mendapatkan 3 comment code baru ya jangan sampai lupa kalian untuk membeli ketiga comment code ini ini lumayan untuk baik itu koleksi atau kalian pasang untuk beberapa servan mulai sekarang untuk skin dari Okada Izo disini akan dijual di dressmakingnya Miss Crain jika kalian ingin beli kalian bisa beli disana menggunakan rare prism ada dua servan yang mendapatkan buff di event ini yang pertama ada si Hessian Lobo yang kedua ada si Okada Izo yang dimana masing-masing itu buffnya itu lebih ke special attack ya dan untuk banner gacha nya sendiri disini up diisi oleh 3 servan yang pertama ada servan baru yaitu Byoko Tebakin SSR Rider yang kedua ada si Hessian Lobo dia adalah bintang 4 Avenger dan yang ketiga ada si Okada Izo dia adalah servan R yaitu kelasnya Assassin dan perlu diingat di event ini tuh ada dua banner ya untuk banner selanjutnya itu akan dirilis nanti seminggu setelah event ini berlangsung ya baiklah mungkin cukup itu untuk pembahasan dari event kali ini ya semoga bisa membantu sekian dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati